Hai guys, selamat datang kembali lagi di channel The Enthusiast Zone ID bersama gue Kalahari Aduh, video kali ini gue mau jadi pembalap jadi pembalap ya kenapa? karena udah ada Thrustmaster CGT ini produk unggulan dari Thrustmaster yang harganya mahal banget dan juga ada kualitasnya ya biasanya kayak gitu ya, ada harga, ada kualitas dan kita bakal bahas item ini dengan lebih detail tapi sebelum itu, gue harap kalian pencet dulu tombol subscribe di like juga ya, sama di share nih ke teman-teman kalian yang doyan balap-balapan oke, let's go to the topic oke guys, sekarang udah ada Thrustmaster CGT depan mata gue nih kita bakal bahas cara ringki dari desain dulu sih yang paling penting sebenernya karena memang Thrustmaster CGT ini versi update-nya dari K500 karena Thrustmaster CGT itu udah gak rilis lagi ya, tau gue jadi kita bakal bahas nih dari segi desainnya sendiri memang dia ini overall plastik ya secara keseluruhan tuh kalau ditanya plastik banget tapi jangan sedih plastiknya ini dilapisi finish matte jadi ya high quality gitu, jadi aman lalu dari share-nya ini memang ada upgrade juga dia ini dilapisin letter atau kulit yang membuat para player ataupun user sphere ini nyaman bermain lama-lama mantep banget ada tombol juga nih upgrade yang gue lihat lalu yang paling penting ada power supply di belakangan di dock-nya ya itu kayak air cooler buat kita main lama-lama tapi tetap stabil performanya bakal dingin terus lah pokoknya item kalian ini oke, tadi gue udah bahas kan dari desain steer-nya sekarang kita bakal move ke pedal-nya nih pedal-nya sendiri pun udah upgrade dari T500 kita lihat gagangnya ini tuh udah metal guys jadi kalau kita... ini metal yang pasti kece banget ya walaupun konstruksinya ini plastik tetap aja sama kayak steer-nya tadi ya dia dilapisi finish matte jadi aman banget dari segi experience yang gue rasakan ya dari pedal-nya sendiri ini tuh nyaman banget ya dari segi gas-nya ini lembek ya jadi pas ngegas pun enak lo mau ngebut sejumana pun atau santai pun bisa lalu dari tengahnya ini rem ini keras jadi rem-nya ini kita bisa atur se-enak mungkin sama kopling juga keras ini feel sama sih kedua ini antara rem sama kopling dan di sini nih ya ada air cooler lagi ataupun power supply ini desainnya mirip turbo mobil beneran guys udah mah berat ya berat banget dan secara feel sih beratnya menurut gue ya lebih berat daripada pedal dan steer-nya kalau kalian bingung apa fungsinya fungsinya sama banget kayak power supply yang ada di dalam dock steer-nya ini itu untuk air cooler pendingin ya jadi feeling gue sih ini emang TGT tuh ngasih performa kita experience yang lebih dalam kayak gitu dari performa sendiri ya si TGT ini pun menyuguhkan banyak banget fitur guys sampai gue aja bingung gitu ngebutin namanya yang pertama itu ada T-Line lalu T4OVE lalu T-MCE TFOC T-Turbo dan juga T-DFB gue bisa sebutin beberapa kegunaan dari fitur-fitur ini contohnya Selin itu untuk sensor linearity lalu ada T-MCE itu untuk air cooler sensor linearity ini pasti akurat banget dibanding T-300 lalu TGT juga dilengkapi system cooling jadi aman banget buat dipakai berjam-jam TGT pun compatible di PS4 dan juga PC soalnya itu penting banget buat merasakan experience bagi user user PC uniknya lagi dari TGT ini tuh dari segi stirnya handbrakenya dan pedalnya bisa di custom pakai merk Trasmaster lainnya yang pertama gue bakal kasih tau ke kalian contoh-contoh apa aja yang bisa kalian ganti atau kalian custom dari segi stirnya nih yang pertama ada Ferrari GTE Wheel lalu Trasmaster Sparkle dan juga Ferrari F1 Wheel dan beberapa stir dari Trasmaster juga guys oke yang kedua ini ada pedal pedal pun sama nih guys bisa di custom juga bisa diganti sama kalian ada beberapa versi yang bisa kalian ganti dengan TLCM contohnya dan juga T3PA Pro lalu TGT pun dia bisa dikasih aksesoris kayak misalkan ada TSS Handbrake Sparkle dan juga TH8A Shifter overall gue demen banget sama apa yang dikasih sama TGT ini dia tuh udah kualitasnya bagus fiturnya banyak juga walaupun harganya mahal tapi ya kan namanya juga ada harga ada kualitas seperti itu bahkan kalau kita ngomongin secara feedback respon dan juga power ini tuh jauh banget sama T300 dan buat kalian yang pengen banget ngerasain simulator racing seperti ini tapi gak ada budgetnya ya sorry buat beli TGT ini kalian tuh bisa sebenernya buat beli yang lain kayak misalkan T80 T150 itu ya low budget lah walaupun ya sebenernya ada beberapa fitur yang gak ada di TGT ini kayak gitu overall gue demen banget sama TGT ini jadi itu dulu aja review gue tentang Trasmaster TGT kalau kalian suka jangan lupa di subscribe, like, and share goodbye